Intro Jadi kenapa sampai saya bisa terinfeksi? Covid-19 ini ceritanya seperti ini Jadi saya ingat jam 9, itu saya datang ke rumah kakak Saya lihat kondisinya lemah, kesadaran menurun, terus nafasnya cepat Itu tanda-tanda dari sesak nafas Ya cuman pada saat itu, waktu masuk ke rumah itu saya tidak menduga juga sebenarnya Setelah melihat kondisi kakak di dalam kamar itu, saya baru ada kecurigaan ke arah Covid-19 ini Karena begitu cepat prosesnya Artinya waktu malam harinya, kakak bilang ya sudah lumayan, agak kebaikan Tapi kok pada pagi hari itu kondisinya sudah seperti itu Yang kebetulan saya juga di tas itu ada termometer, jadi saya ukur Saya ingat waktu itu 39,5 derajat celcius Nah karena kondisinya lemah, dan saya juga terpikir apakah ini kecurigaan ke arah Covid-19 Saya masih menghubungi pihak rumah sakit tempat saya bekerja Nah pada saat itu saya hubungi rumah sakit, ambulan, minta dijemput Nah tapi karena saya mencurigai ke arah Covid-19, jadi saya bilang ke teman-teman dari tim ambulan Supaya menjemputnya pakai APD level 3 saja Lalu itu sudah dijemput pakai ambulan, IGD juga diperiksa macam-macam Petugas istana juga pakai APD level 3 Sampai akhirnya kakak dirawat di rumah sakit Nah waktu itu, dari hasil laboratorium dan hasil ronseng dadanya itu Bahwa terlihat ke arah ada kelainan paru-paru Ada peradangan paru-paru Nah jadi kecurigaan ke arah Covid-19 jadi semakin besar Nah terus saya menduga bahwa saya terpapar itu pada saat saya melihat Menunggu kondisi kakak pertama kali masuk itu Kemudian membantu mengangkat kakak waktu itu Keluar dari kamar bersama tim ambulan itu Saya waktu itu hanya menggunakan masker Masker bedah dua lapis, waktu itu saya pakai sama pakai Google Karena itu yang rutin saya pakai hari-hari Akhirnya kakak dimasukkan ke tempat, ruang isolasi mawar 2B itu Nah jadi kakak bisa diambil sewap waktu itu Nah cuman karena penyakit yang didika kakak ini sangat progresif ya Sangat progresif Jadi tanggal 29 itu masuk IGD sempat membaik 30 Tanggal 30 itu diperiksa jantungnya dengan echokardiografi itu Terus 31, tanggal 1, tanggal 2 kakak itu meninggal Tanggal 2 itu meninggal kakak Tanggal 5 itu baru keluar hasil dari swabnya Yang mengkorkumasi bahwa beliau itu positif COVID-19 Tanggal 6, tanggal 6 siang itu Saya ajak kedua orang tua saya dan keonakan saya Yang tinggal serumah dengan mereka ke rumah sakit untuk dilakukan pengambilan swab Itu dilaksanakan tanggal 6 Mei Nah jadi tanggal 6 siang itu kami masih bisa swab Jalan kaki, naik mobil, terus pulang lagi ke rumah Subuh itu setelah sahur Setelah sahur itu ibu saya meninggal Ayah saya masuk ke IGD Dilakukan serangkaian pengerisaan darah Ronsen Dan dari hasil ronsennya itu Dilihat bahwa beliau sudah mengalami pneumonia yang cukup parah Terima kasih